Intro Lesti Kejora saat ini sedang mengalami ujian dalam rumah tangganya Beredar kabar bahwa Rilski Wilar berselingkuh darinya Hingga melakukan dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT beberapa waktu yang lalu Lesti Kejora kemudian melaporkan dugaan tindak KDRT yang dilakukan Rilski Wilar itu ke Polres Metro Jakarta Selatan Saat ini proses hukum terkait laporan Lesti Kejora pun sudah dimulai Di tengah kasus tersebut berjalan, tersiar kabar bahwa Lesti Kejora akan berangkat untuk menjalani ibadah umrah Menyusul kabar tersebut di media sosial beredar video Lesti Kejora bersama dengan keluarganya sedang berada di bandara Diduga, Lesti Kejora akan berangkat ke Tanah Suci Dalam video tersebut, tampak pula putra Lesti Kejora yaitu Muhammad Lestar Al-Fatih Wilar yang ikut dalam rembongan BBL tampak sedang digendong oleh seseorang perempuan pengasuhnya Dalam video yang beredar itu, tampak Lesti Kejora mengenakan busana tertutup lengkap dengan nikap yang menutupi wajahnya Ia tampak mengganding tangan sang ayah Endang Mulyana sambil berjalan tanpa menghiraukan orang-orang di sekitarnya di bandara yang memanggil namanya Kak Lesti, Halo Kak, kata seorang yang diduga adalah perekam video tersebut Unggahan tersebut langsung dibanjari komentar dari warganet Mereka mendoakan Lesti Kejora dan menyampaikan beberapa pesan kepada Lesti selama berada di Tanah Suci Tenangin diri yang jauh sambil ibadah itu beneran healing terbaik Daripada di sini, ntar digangguin suami sama keluarganya Mending ngejauh dulu tulis salah satu warganet Semoga dapat jawabannya Lesti Tenangin diri di rumah Tuhan adalah tempat terbaik Karena Tuhan gak pernah mencelah hambanya timpal netizen yang lain lagi Sementara itu, sebelum berangkat umrah Diketahui bahwa rupanya Lesti Kejora sudah menjalani BAP oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan Hal itu disampaikan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Norma Dewi Udah di BAP tadi jam 11, ya kita jemput bola Pokoknya dia udah diperiksa, kata Kasih Humas Polres Jakarta Selatan, AKP Norma Dewi Selain dari itu, diketahui Rizky Bilar tak menghadiri pemeriksaan yang dijadwalkan dilakukan pada hari Kamis yang lalu Rizky Bilar diwakilkan oleh sang pengacaranya saat pemeriksaan, yaitu adik Erfil Manurung Begitulah informasinya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya